Intro Assalamualaikum, salam sehat teman Kali ini saya akan mencoba mencarger aki 12V motor Dengan menggunakan modul XL4015 Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih pada Bang Surya Yang telah memberi saran agar lebih lengkap membahas modul XL4015 Sekali lagi terima kasih banyak Enaknya charger menggunakan modul ini Kalian bisa mengatur besar arus sesuai kemampuan supply yang kalian punya Atau sesuai dengan apa yang kita charger Jadi walaupun terjadi short circuit tetap aman Jadi apapun jenis modul yang kalian beli Yang kalian cari yang mempunyai minimum 2 buah potensiometer seperti ini Satu sebagai pengatur besar tegangan dan satunya pengatur besar arus Dan sangat cocok bagi kalian yang masih belajar, sangat aman Oke akan saya coba untuk mencarger aki ini Kalian perhatikan spesifikasinya Dan perhatikan prosesnya agar bisa mencarger aki apa saja Kering maupun basah, tegangan berapapun Oke kita lihat tegangan aki nya Terbaca 12,71V Dan dari beberapa literatur yang saya tahu Tegangan aki 12V Dan sebelum mencarger kalian harus atur besar arusnya Sesuai kemampuan supply atau apa yang kita charger Modul ini sendiri maksimum pada 5A Kalian gunakan meter Dan set pada mode pengukur arus 10A Saya nyalakan dahulu Ingat untuk proses charger sebelum terpasang aki Yang menyala harus indikator full Oke untuk modul akan saya sort dengan meter pembaca arus Ini positifnya Dan negatifnya Akan saya set di 2A saja Karena sumber supply saya 3A Perhatikan sudah 2A jadi cocok dengan yang saya inginkan Bila kalian ingin rubah putar potensiometer pengatur arus Jadi proses charger tidak bisa lebih dari 2A Walaupun terjadi soft circuit Sangat aman bukan? Dan jangan salah Yang saya ukur ini merupakan arus input Kemudian kita set tegangannya Ini positif Dan negatif Terbaca 13,7V Ya sudah Jadi agar aman Usahakan dalam settingan tegangan Untuk charger aki 12V Jangan sampai lebih dari 13,8V Bila kalian ingin merubah Putar potensiometer pengatur tegangan Setelah setting arus dan tegangan Lalu kita mulai mencharger Negatif modul ke negatif aki Perhatikan besar arusnya Saya pasang positifnya Besar arus terbaca hampir 1A Modul saya ini biasanya panas Tapi tidak apa-apa Bila terjadi panas berlebih Akan otomatis off Jadi rangkaian ini yang saya buat sangat aman sekali Oke arus sudah mulai turun Kita lihat tegangan aki nya Terbaca 12,9V Prosesnya pasti lama Sampai 13,8V baru full Atau tadi yang kita set Indikator full akan on Pada tegangan 13,7V Sudah 1 jam Arus terbaca 320 mA 1 jam 35 menit Arus terbaca 280 mA Dan tegangan terbaca 13,7V Arusnya ini sudah full Jadi proses mendekati full ini Memang sedikit lama Karena arusnya bertambah kecil Dan setelah 1 jam 50 menit Ada suara buzzer yang menandakan Sudah full Dengan menggunakan modul ini Walaupun tidak benar-benar cut off Tapi sangat aman Karena tegangan carjanya Di bawah 13,8V Kita lihat tegangan aki nya Terbaca 13,7V Terbaca 13,7V Tapi ini led birunya Masih sedikit menyala Kalian perhatikan Masih sedikit menyala Jadi saya biarkan kembali Sampai led biru Benar-benar off Dan suara buzzer Akan bunyinya ring sekali Oke setelah 20 menitan Indikator charger led biru Benar-benar off Mantap bukan Lalu akan saya coba Aki kering model ini Khusus model ini Biasanya tidak bisa Mencharger sampai maksimum Bila menggunakan charger Trafo biasa Tapi dengan modul ini Bisa maksimum Biasakan sebelum mencharger Kalian ukur dahulu Terbaca 12,49V Perhatikan agar kalian lebih memahami Tegangan modul akan saya set Mendekati tegangan aki Atau sama Oke saya set di 12,8V Proses ini dengan tujuan Agar arus yang mengalir Tidak terlalu besar Jadi bisa disesuaikan Dengan supply yang kalian punya Dan proses ini bisa kalian lakukan Mulai dari tegangan 3V Sampai maksimum 13,8V Saya pasang negatifnya Ke negatif Dan positifnya Perhatikan arusnya Dan indikator Dan arus terbaca 210 mA Dan indikator full on Lalu tegangannya Kalian naikkan secara perlahan Saya naikkan sedikit Sebentar sudah full Lalu naikkan lagi Secara perlahan Sampai indikator full kembali Jadi Jadi bila kalian mempunyai Satu hanya 3A Bila untuk mengisi aki yang sangat kosong sekali Hingga arus mencapai 10A Cara ini bisa kalian lakukan Perhatikan Perhatikan proses charger Sampai indikator full on Mantap bukan Mantap bukan Oke sekian praktek saya Mencarger aki 12V Mudah-mudahan kalian lebih memahami Salam sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton